Intro Selamat bertemu kembali dengan Genius X-Log Metodologi Kali ini saya akan membicarakan tentang teknik pedulisan skripsi, tesis, dan disertasi Hal ini seharusnya menjadi perhatian yang pertama bagi seseorang yang akan menulis skripsi, tesis, disertasi Pasti ini harus melihat buku manual tentang teknik penulisan skripsi, tesis, dan disertasi Karena memang setiap perguruan tinggi itu menetapkan standar penulisan Yang sesungguhnya di dalam komputer atau laptop sendiri, di MS Word itu sudah ada standarnya Teknik penulisan kutipan, teknik penulisan footnote, endnote, daftar pustaka Ya tinggal di perguruan tinggi Anda Mau mengambil yang style atau model yang mana Apakah apa API, kemudian model Chicago Model Harvard Angela Jadi dalam hal ini kita tidak sembarangan Dan tidak boleh untuk melakukan citasi atau teknik Atau perhatian acara kita Di dalam menulis sebuah karya akademik Sekelas disertasi atau tesis Tidak boleh kita sembarangan Dan setiap perguruan tinggi menentukan standarnya masing-masing Dan kita ikuti saja Karena hal ini ya sesuai dengan kebiasaan Dari setiap perguruan tinggi Apakah menggunakan footnote, menggunakan bodynote, menggunakan endnote Itu tergantung dari kebijakan setempat Beberapa waktu yang lalu saya menguji Ya begitu sangat parah Saya tanya kepada mahasiswa Apa yang Anda gunakan untuk menulis teknik dalam skripsi saudara Saya meniru teman-teman saya yang sudah ada Pak Ya kalau meniru yang benar tidak apa-apa Meniru sudah kiri Menulis daftar pustaka saja Tidak dapat mengerti tentang urutan-urutan Apalagi tentang tata cara penulisan judul buku Judul artikel Judul kutipan Judul di internet Dan ini tidak boleh terulang lagi Bagi Anda yang sekarang tengah mendengarkan Ya peringatan atau tutorial ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya saya masih ingat ketika terjadi perdibatan Di dalam pengujian skripsi saya Di Frisipol Gajah Mada tahun 1981 Satu waktu itu ada Profesor Idris kemudian ada Pak Amin Rais berbeda pendapat di dalam hal bagaimana menulis atau tata cara di dalam teknik penulisan skripsi Lalu jalan yang terpintas adalah Karena pada waktu itu tidak ada buku panduan yang mengharuskan mahasiswa untuk mengacu pada satu metode Tidak seperti sekarang sudah ada tata cara dan teknik penulisan karya ilmiah Seperti skripsi tesis dan disertasi pada waktu itu belum ada Saya menggunakan Winan Rasul Rahmat pada waktu itu Dan mungkin terbitanya masih baru ya tahun 80an Sehingga kutipan-kutipan yang saya gunakan ya saya mengacu pada buku itu Dan Pak Amin waktu itu meminta saya sudah tidak usah diperlibatkan Silahkan saja Anda membawa buku yang Anda jadikan pegangan Lalu saya bawakan dibaca ternyata sesuai dengan buku panduan yang sudah diterbitkan itu Tetapi sekarang bermacam-macam teknik itu Dan kita nulut saja pada institusi di mana kita mengambil skripsi, tesis, dan disertasi itu Saya sendiri mengalami di Eropa pada waktu itu Tidak ada manual yang rigid ya tentang bagaimana skripsi harus ada pendahuluan Di dalam pendahuluan harus ada metodologi Kemudian ada rumusan masalah Ada kajian-kajian literatur dahulu Tidak rigid seperti itu Profesor saya hanya memberi satu pandangan Bahwa setidaknya ya disertasi itu ada tiga Satu dapat mengukarkan problematik Di Indonesia namanya proposal atau pendahuluan Yang kedua ada data yang disajikan diperoleh Yang ketiga ada analisis Yang keempat ya kesimpulan Atau hasil daripada analisis dari data yang disajikan itu Tidak ada perdebatan teoristis Metode teknik penulisan ini adalah secara teknis Bagaimana membuat judul, kemudian logo institusinya di mana, tulisan departemen pendidikannya di mana, kemudian tahun terpitanya, lalu menuliskan persembahan dan lain-lain Itu sudah ditulis di dalam institusi masing-masing dan kita ikuti Jadi kesimpulannya bahwa Anda mesti harus Memegang, bupegangan metode penulisan ini Diikuti saja Kalau Anda tidak setuju Sudah para ketua akan mengulitkan diri Anda sendiri Ya kita ikuti saja permainannya Dan dengan rendah hati Berkonsultasi dengan pembimbing Agar supaya kita dapat Mendamaikan hati kita Apabila tidak sesuai dengan Apa yang dipimpin oleh pembimbing Dan dengan buku panduan Yang sudah diterbitkan Sehingga ada kedamaian Di dalam penulisan Anda Lebih tenang dan lebih konsentrasi Pada data yang kita peroleh Analisis dan hasilnya Dapat mengagakkan bagi diri Anda sendiri Maupun bagi kita semuanya Sekian, terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa pada tutorial yang lain Salam, bye, nah